GANJAR PRANOWO Ganjar Pranowo akhirnya buka suara prihal sikapnya dalam Pilpres 2024 Di sejumlah survei, nama Ganjar mencuat sebagai Capres dengan menempati peringkat 3 besar bersama Prabowo Subianto dan Anis Baswedan Ganjar mengaku, siap jika dirinya diusung sebagai Capres 2024 Untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Kata Ganjar dalam sesi wawancara di kanal Youtube Berita 1, Selasa 18 Oktober 2022 Pernyataan Ganjar Pranowo soal kesiapan jadi Capres 2024 menarik diselisih Sebab, selama ini Ganjar terkesan manut dengan arahan yang digariskan partainya Pernyataan Ganjar otomatis menekan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PIDIP Megawati Soekarnaputri Untuk segera memutuskan Capres 2024 Padahal, Partai Banteng ini menginstruksikan kadernya Bahwa pencapresan merupakan kewenangan penuh bagi Megawati Soekarnaputri Rakernas PDIP menginstruksikan semua kader Bahwa soal pencapresan menjadi hak periogratif ketung Sehingga di tengah waktu yang tersisa Puan Maharani bisa menjalin komunikasi dengan mitra koalisi lainnya Menimbang PDIP tak ingin maju sendiri di Pilpres Walaupun memenuhi pridenstial threshold Nama Ganjar telah meruak di internal Partai Persatuan Pembangunan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Ganjar Untuk diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP Yang terdiri dari P3, Golkar, dan PAN Adapun Partai Nasdem Menjalin koalisi bersama Partai Demokrat Dan Partai Keadilan Sejahtera Ketiganya menjagokan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 Jika demikian, otomatis rentang waktu Juni 2023 Sebagai dasar waktu memutuskan Capres PDIP Menempatkan Partai ini semakin ketinggalan kereta di tengah Semakin mengerucutnya poros koalisi Beserta paket komplit Capres dan Cawapres yang diusung Dukungan internal Ada sejumlah skenario yang mesti dilakukan Ganjar dan PDIP Ganjar bisa memulai membuka komunikasi Dan mengapriasi partai di luar PDIP Yang mendelakrasikan dirinya sebagai Capres Adapun tujuannya Untuk mempebesar peluang Ganjar maju ke arena Pilpres Kesiapan Ganjar maju di Pilpres 2024 Membuat PDIP Mesti segera mengumumkan calon presidennya Agar tidak dibajak oleh lawan Saat ini lawan Ganjar yang mengemuka adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Baik Prabowo dan Anies Selama ini menjadi lawan sepadan bagi Ganjar Di berbagai survei Kretibel Karena elektabilitas Puan belum memadai Untuk langsung bertarung sebagai Capres Memproyeksikan simulasi pasangan yang muncul Bisa menghadirkan Ganjar Puan Apabila PDIP memiliki tidak berkoalisi Jika pada akhirnya PDIP memilih berkoalisi Maka Ganjar bakal dipasangkan dengan kader partai lain Untuk mempebesar perolehan suara Sosok pendamping Ganjar hendaknya berasal dari kalangan santri Atau sosok yang merespentasikan Keterwakilan di wilayah Jawa Barat maupun Sumatera Sosok ini diperlukan untuk melekapi Basis PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur Namun bila PDIP tidak memberikan respon positif Maka mau tak mau Ganjar mesti menurunkan skoci politiknya Bersama KIB atau koalisi lainnya Sehingga ia tetap bisa berlayar mengalrungi Pilpres ini Dan yang terakhir Megawati Soekarnoputi Harusnya membuang ambisinya untuk mencalonkan anaknya berpasangan dengan Prabowo Sebab akan menghancurkan suara PDIP di pemilu 2024 Karena posisi Prabowo sebagai Capres Dan Puan sebagai Cawapres Sudah otomatis suara Gerinda akan berkibar di pemilu 2024 Pilih mana? Ambisi pribadi atau suara partai di pemilu 2024? Itu yang harus Megawati pilih Salam, Deddy Ahmani Oficial Terima kasih telah menonton!